selamat menikmati selusantara, hari ini kita telah beraudensi dengan Direktur Jenderal Bindah Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam apa yang kita sebut dengan audensi kita sampaikan persoalan apa yang sekarang sedang mengemuka yakni sebuah isu tentang revisi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 kita sampaikan detail apa kemendesakan revisi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan kita juga sampaikan berbagai persoalan apabila revisi itu terjadi nah, namun demikian kita menyadari bahwa revisi Undang-Undang itu berada di ranah politik maka kita juga akan khawatir ketika Undang-Undang itu ternyata benar-benar direvisi dan dibahas terkait dengan itu hari ini kita sudah menyampaikan pusulan, masukan, salah satu diantaranya adalah bagaimana Kepala Desa tetap menjadi kuasa tunggal di desa sebagai kuasa pengguna anggaran tidak boleh terintervensi oleh siapapun dalam bentuk sinergisitas atau apapun tentu ini yang kita inginkan agar kalau memang terevisi Kepala Desa benar-benar kuat tidak terdapat diganggu oleh siapapun dalam menggunakan anggaranya yang kedua adalah penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yakni keberadaan perangkat desa perangkat desa sesuai ketentuan Undang-Undang Desa Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tetap masa jabatannya hingga yang bersangkutan berusia 60 tahun jadi ini harga mati sudah tidak bisa digontak ganti karena dapat kita bayangkan bagaimana terjadi sebuah pemerintahan setiap 6 tahun sekali atau setiap 9 tahun sekali terjadi perubahan pimpinan dan perubahan aparatur pemerintah ibarat sebuah mobil setiap tahun ganti sopir dan ganti mesin tentu ini tidak baik untuk desa tidak baik untuk pembangunan desa dan ini akan merusak desa ketiga bahwa kita mengusulkan agar dana desa minimal 15% dari APBN dengan maksud dengan 15% dari dana desa maka gaji kepala desa dan perangkat desa dari APBN yang include dalam 15% dana desa kemudian kelembagaan juga terbiaya dari situ dan kepala desa memiliki anggaran yang cukup dan leluasa dalam rangka membangun desanya kira-kira itu yang kita sampaikan mungkin teman-teman menambahkan terima kasih kami dari Provinsi Jawa Tengah Db Provinsi Jawa Tengah menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketum tadi sudah banyak disampaikan kami berdiskusi dan mempertajam diantara yang kami sampaikan juga tentang kesejahteraan kita ketegasan kita keterjahpinan kita sebagai profesi perangkat desa bahwa perangkat desa adalah sebuah profesi yang mempunyai hak-hak yang sama sama seperti profesi profesional karena kita punya tanggung jawab secara ekonomi secara kesehatan secara pendidikan terhadap keluarga kita maka perlu kesejahteraan dalam ini silta atau pendapatan kepala desa harus disesuaikan dengan masa kerja ataupun masa bakti selama ini menurut pencermat kami kurang ada rasa keadilan kami kawan-kawan perangkat desa di seluruh Indonesia yang sudah berkarya bekerja selama 20-30 tahun disamakan gajinya dengan kawan-kawan yang baru 30 hari bekerja lah harapan kami ke depan apapun namanya regulasinya agar semua itu bisa terjamin terima kasih oke kira-kira demikian apa yang kita lakukan pada hari ini jangan tetap kawan-kawan untuk semangat bekerja tidak perlu terbawa oleh isu politik manapun yang penting kita sudah mendapatkan informasi yang akurat dari Kementerian Dalam Negeri langsung dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa kiranya demikian mohon maaf ada kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu nama budaya salam kebajikan salam